Intro Hai 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 smart viewers, balik lagi nih bareng Miss Kepo. Mari-mari yuk kita lanjut lagi kepo bareng Miss Kepo. Tentunya dengan kegiatan kepo yang bermanfaat dong ya. Nah smart viewers, pada segmen sebelumnya, WoW sudah menjelaskan kalau Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem militer terkuat di dunia. Dan pada sesi ini, kita langsung aja yuk simak informasi dari WoW tentang beberapa hal yang membuat militer Indonesia dipandang hebat dan kuat juga. Dan inilah 6 realita dan fakta kehebatan militer Indonesia yang membanggakan. Selengkapnya di Meets Our Reality. Pertama, kekuatan militer Indonesia paling kuat di antara negara-negara di Asia. Smart viewers, apakah pernah mendengar Indonesia dikenal sebagai macan Asia? Ternyata itu bukan hanya sekedar sebutan panggilan biasa loh. Pada dekade 1980 hingga 1990, Indonesia pernah dijuluki sebagai macan Asia yang sangat disegani oleh negara-negara lain. Bahkan bukan hanya di Asia Tenggara saja, melainkan Asia Pasifik. Namun saat reformasi, auman macan Asia perlahan menurun karena konflik internal. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia pun kini menyadari pentingnya memperkuat pertahanan negara. Menurut data dari Global Firepower di Asia, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ketujuh. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi pertama. Wah, keren banget ya Smart viewers! Kedua Militer Indonesia memiliki tim pasukan khusus Smart viewers pastinya sudah tahu kalau kemiliteran Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok. Yakni Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Tetapi selain itu, negara Indonesia punya beberapa pasukan elit yang kemampuannya jauh di atas pasukan biasa loh Smart viewers. Salah satunya adalah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kopassus sendiri memiliki tugas khusus untuk melakukan tugas-tugas beresiko tinggi dan ekstrim. Kopassus Indonesia menjadi salah satu pasukan yang ditakuti dunia loh. Selain Kopassus, ada juga SAT-81 Gultor, Den Bravos 90, Nyontai Vib, Kopaska, dan Den Jaka. Ketiga Sejarah tentara Indonesia berhasil menaklukkan penjajah dengan senjata sederhana. Kisah tentang perjuangan keras Indonesia dalam melawan penjajah tentunya sudah sering terdengar di mana-mana. Namun, kisah ini juga sering terdengar hampir di seluruh penjuru dunia loh. Dan hal yang membuat dunia salut adalah ketika pasukan-pasukan kita berhasil menyingkirkan musuh hanya dengan menggunakan senjata seadanya. Baik itu senjata tradisional maupun hasil rampasan. Keempat Peringkat ke-16 sistem pertahanan militer dari 138 negara di dunia Smart Viewers, seperti yang sudah dijelaskan pada segmen sebelumnya, bahwa Indonesia pada tahun 2020 masuk dalam daftar ke-20, tepatnya peringkat ke-16 dengan sistem pertahanan militer terkuat di dunia. Data tersebut pun dilansir dari situs Global Firepower yang menetapkan kekuatan militer dari 138 negara di dunia. Bahkan dalam daftar tersebut, Indonesia lebih unggul dari negara Israel, Korea Utara, Spanyol hingga Kanada. Pemeringkatan tersebut menilai keragaman alutsista masing-masing negara dan memberikan perhatian khusus pada para prajuritnya. Alutsista adalah alat utama sistem pertahanan, yakni semua hal yang berhubungan dengan sistem senjata, kendaraan, perlengkapan militer, dan komponen-komponen lainnya. Menurut Global Firepower, skor indeks kekuatan tertinggi adalah 0,0000, yang secara realistis tidak dapat dicapat. Semakin dekat dengan jumlah tersebut, itu artinya semakin kuat militer sebuah negara. Dan militer Indonesia pun berada dalam skor indeks kekuatan 0,2804. Kelima Taktik Perang Gerilya Karangan Nasution jadi bacaan wajib Akademi Militer Dunia termasuk Amerika Serikat. Peperangan asimetris alias tidak berimbang antara kedua belah pihak yang sedang berseteru memang jamak ditemukan. Smart Viewers, salah satu cara dalam menghadapi perang asimetris ialah dengan Gerilya. Gerilya sendiri adalah perang dengan kelompok-kelompok pasukan kecil menyerang posisi musuh yang rentan untuk diserbu. Supaya menghacurkan sebanyak mungkin lawan dan sedikit mengalami kerugian di pihak kawan. Panglima besar Abdul Haris Nasution ialah tokoh militer yang hafal luar dalam dalam taktik Gerilya. Ketika agresi militer Belanda merongrong kemerdekaan Indonesia, Nasution menyarankan agar dilancarkan Perang Gerilya. Keberhasilan TNI dalam Perang Gerilya melawan Belanda tak lepas dari taktik-taktik yang Nasution canangkan. Taktik-taktik tersebut lantas ia tuangkan ke dalam sebuah buku yang ia berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Perlu Smart Viewers ketahui buku-buku Pokok Gerilya Karangan Nasution menjadi bacaan wajib para kadet Akademi Militer di seluruh dunia, termasuk Akademi Militer bergensi Amerika Serikat yakni West Point. Keenam, paling banyak mengirim pasukan untuk PBB. Indonesia telah dipercaya oleh PBB untuk mengirimkan kontingen Garudanya ke negara-negara konflik di Eropa. Bahkan sejak tahun 1957 hingga sekarang, pasukan ini terus aktif jika sewaktu-waktu PBB membutuhkan pasukan agar negara-negara yang berkonflik mampu dijaga dengan baik. Setidaknya sudah lebih dari 20 kontingen Garuda dikirim ke banyak negara oleh PBB. Rekor ini tak dilakukan oleh negara-negara yang masuk dalam Dewan Keamanan PBB. Pengiriman pasukan yang tidak ada hentinya ini menunjukkan bahwa TNI adalah kelompok yang hebat. Widi, keren banget ya pertahanan nasional negara kita. Semoga para tentara Indonesia bisa terus menjaga bumi pertiwi yang indah ini ya. Nah, kalau segmen sebelumnya kita sudah simak hal yang membanggakan tentang Indonesia dan ditambah segmen ini tentang kehebatan militer Indonesia, sekarang waktunya kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa. Nah, kira-kira apa aja sih tips untuk menjadi warga negara yang baik? Wah, Miss Kepo pertanyaan yang bagus. Tapi akan dijawab setelah yang lewat-lewat berikut ini dulu ya. Smart viewers, don't go anywhere. Just please stay tuned on www.vinus.tv Sub indo by broth3rmax